Sebentar lagi tanggal 10, porum-porum, grup-grup, ataupun di kolom komentar akan ramai kembali. Bulan kemarin juga kan, di tanggal 12 baru gajian, kalau nanti terlambat lagi kalian pasti akan kecewa gitu. Gak dibayar tuh yang untuk TikTok dan Reso. Mungkin ketika kalian menemukan video ini, kalian sedang mencari tahu tentang pembayaran Sonon untuk bulan sekarang. Karena kalau tidak, kalian tidak mungkin menemukan video ini tentunya. Berbicara soal royalti dari Sonon, memang untuk di bulan-bulan sebelumnya itu terjadi keterlambatan pembayaran royalti ya. Ingat, ini adalah keterlambatan royalti atau keterlambatan pembayaran. Bukan tidak dibayar. Jadi berbeda hal ya. Jadi di beberapa bulan sebelumnya itu kan, biasanya kita mendapatkan royalti di tanggal 10. Ya, kita semua tahu gitu. Di website-nya Sonon pun sudah dituliskan bahwa kita akan mendapatkan royalti atau pendapatan kita di tanggal 10 untuk TikTok dan Reso. Ya, khusus untuk dua platform tersebut saja ya. Kita akan mendapatkan halnya di tanggal 10. Tapi pada kenyataannya di bulan-bulan lalu itu terlambat untuk pembayaran royaltinya. Ya, tidak selalu pas di tanggal 10-nya kita gajian. Ya, di bulan kemarin juga kan, di tanggal 12 baru gajian. Bulan sebelumnya di tanggal 11-nya baru gajian. Jadi tidak selalu di tanggal 10 gajiannya. Jadi itu dikatakan telat untuk pembayaran di Sonon. Sebenarnya keterlambatan seperti ini ya wajar-wajar saja sih. Karena kenapa? Selalu ada batas estimasi atau waktu normalnya lah gitu. Walaupun di website-nya dituliskan di tanggal 10, ya berharapnya sih tidak terlambat gitu ya. Selalu di tanggal 10 gajian. Tapi kita menghitung saja untuk batas estimasinya gitu ya. Sekitar 1-3 hari lah dari keterlambatan gitu ya. Dari tanggal 10. Karena dilihat dari sebelum-sebelumnya ya, di tanggal 11-12 baru gajian. Karena kan yang kerja di Sonon itu manusia ya bukan robot tentunya. Mereka menghitung dari seluruh pendapatan yang join di Sonon gitu. Dan juga kan kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya belum pernah terlambat ya karena memang untuk yang join di Sonon itu masih sedikit gitu ya. Belum terlalu banyak atau belum banyak sama seperti sekarang. Jadi untuk ketika setiap Sonon atau karyawannya Sonon menghitung dari gaji-gaji yang musisi join di Sonon, ya tidak kesusahan gitu ya. Jadinya gampang untuk menghitungnya. Kan tetapi kan sekarang sudah banyak yang join di Sonon. Jadi untuk menghitung dari gaji-gaji setiap musisi di Sonon itu atau artis-artis yang ada di Sonon dan label yang ada di Sonon juga, jadi memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Dan juga kita tidak tahu ya internalnya di Sonon seperti apa gitu. Ketika ada keterlambatan seperti ini kan memang tidak pernah ada informasi atau pemberitahuan dahulu ya. Entah di websitenya atau kirim by email gitu. Tidak seperti ketika rilisan kalian ditolakkan, itu pasti akan diinfokkan di websitenya dan juga dikirimkan ke email kalian. Karena kan sebentar lagi tanggal 10, forum-forum, grup-grup, ataupun di kolom komentar akan ramai kembali. Ya seperti biasa, ini seperti rutinitasnya setiap tanggal 10 di bulan berikutnya, pasti setiap forum, grup, itu akan ramai gitu. Tentang yang menanyakan royalty tentunya. Apalagi kalau terlambat, pasti akan lebih ramai lagi ya banyak yang ngedumel. Kok pendapatan saya belum masuk nih? Ya pada nanya-nanya kesana-sini gitu. Dan pasti juga selalu banyak yang menanyakan ke DM Instagram saya, ataupun di kolom komentar di channel Youtube saya ya. Ya entah yang membahas Sonon ataupun bukan, pasti mereka akan komentar. Bang, pendapatannya masuk belum? Bang, pendapatan saya kok belum masuk ya? Pertanyaan-pertanyaan template seperti itu ya. Ya entah yang baru join di Sonon atau memang yang sudah lama join di Sonon gitu. Dan juga perlu saya tekankan dan saya informasikan kepada kalian, walaupun di Sonon terlambat gitu ya, laporan pendapatan itu terlambat sehari dua hari, belum adakan kejadiannya. Untuk pendapatan di TikTok dan Reso, walaupun terlambat, itu pasti akan dibayarkan. Coba deh dari kalian yang dari bulan-bulan kemarin itu pendapatannya terlambat, apakah sampai sekarang nggak dibayar tuh yang untuk TikTok dan Reso? Pastinya untuk TikTok dan Reso itu dibayarkan ya, walaupun memang terlambat gitu, yang penting kan dibayarkan. Jadi jangan khawatir ya, dan juga kan bukan kalian juga gitu yang belum gajian di Sonon. Semua musisi yang join di Sonon juga sama, jika belum ada yang masuk gajian ya semuanya juga sama, nggak semisal ada yang, oh yang ini udah masuk tapi yang ini udah masuk. Ya kecuali nih seperti ini, mayoritas sudah gajian gitu ya, orang-orang banyak gitu, yang join di Sonon, musisi-musisinya sudah gajian. Tapi kalian belum nih, sedangkan yang lainnya itu udah gajian, nah itu baru kalian mempertanyakan gitu, kenapa pendapatan kalian belum dibayarkan. Kalau ini kan sama gitu ya, saya belum mendapatkan gajian, yang lainnya belum gitu, jadi ya sabar aja gitu menunggu pembayaran dari Sonon. Ya seperti yang saya katakan sebelumnya, ya estimasilah 1-3 hari gitu ya. Jangan terlalu ditunggu gitu ya, semisal sudah tanggal 10 nih, kalian cek terus gitu ya ke dashboard pendapatan saya dari setiap detik, setiap menit, setiap jam gitu. Kalian cek terus, cek terus, di-repress lagi, di-repress lagi, ya itu memang tidak masalah gitu, tetapi ya jangan terlalu ditunggu banget gitu. Karena kalau nanti terlambat lagi, kalian pasti akan kecewa gitu. Ya pengennya kan kita semua juga ya tepat waktu gitu ya, di tanggal 10 gajiannya ya mau pagi, siang, sore, malam, ya yang penting di tanggal 10 gitu ya, Tidak terlambat lagi, tapi kan ya namanya juga pembayaran gitu, apalagi kita dibayar oleh pihak lain gitu ya, perusahaan lain ya. Kita tunggu aja gitu, yang pasti, pasti akan dibayarkan. Jadi jangan khawatir gitu. Ya memang, jika kalian udah tanggal 10 biasanya nih, kan besok tanggal 10 nih, kalian pasti akan menunggu gitu ya, udah masuk belum ya. Nanya-nanya ke forum sini, grup sini, komen ke sini gitu, udah masuk belum nih. Jadi jangan terlalu khawatir gitu ya, pasti akan dibayarkan kok. Karena memang peminat sound on ya, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan itu banyak ya. Ya mungkin dari tahun pertama belum ada yang tahu sound on gitu ya. Sekarang karena layanannya gratis ya, banyak gitu yang join ke sound on. Jadi ya untuk setiap laporan ataupun review itu ya jadi lama. Jadi jika sudah tanggal 10 nih, kalian ya tunggu aja gitu, tunggu sampai sore gitu, baru kalian cek jangan setiap. Ya jika kalian memang ingin setiap jam gitu ya, setiap menit cek ya gak apa-apa lah. Tapi jangan terlalu ditunggu ya. Nanti takutnya seperti bulan sebelumnya, terlambat lagi, terlambat lagi dan ya kalian juga kecewa. Karena kan ini gak tahu yang baru join di sound on ataupun yang udah lama join di sound on ya. Pasti nih, pasti akan rame lagi di tanggal 10. Ya itu sudah menjadi rutinitasnya ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan perihal royalty pendapatan di sound on. Semoga kalian mendapatkan royalty yang besar ya, nanti di tanggal 10 ketika kalian cek. Karena kan ketika kalian cek itu pendapatannya masih kosong ya, karena kalian harus mengklik dulu yang gambar seperti matanya itu biar kebuka. Nah ya semoga saja ketika kalian klik matanya tersebut ya pendapatan kalian besar ya, berdoa saja. Dan juga bisa balance ya tiap bulannya kalian white draw terus di sound on. Dan juga bagi kalian musisi yang baru join di sound on ataupun yang sudah join di sound on yang lama, masih mendapatkan pendapatannya itu kecil ya. Ada yang masih pendapatannya di angka puluhan ribu gitu ya, ratusan ribu. Belum bisa white draw setiap bulannya atau harus menunggu 2 bulan baru white draw ya, karena digabungkan gitu ya pendapatan sebelumnya. Ya semoga saja kalian tiap bulannya bisa gajian di sound on. Ya semoga saja kan nanti kalian bisa mendapatkan pendapatan yang besar gitu ya, dari yang masih puluhan ribu gitu ya, ratusan ribu tiba-tiba di bulan selanjutnya. Kalian mendapatkan pendapatan jutaan, belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta ya dari sound on. Ya semoga saja gitu ya, kalian jangan patah semangat dan teruslah berkarya. Ya jadi kalian tetap semangat dalam berkarya. Mumpung di sound on sampai saat ini masih gratis ya, jadi kalian bisa ya membuat musik gitu ya, mulai produktif membuat musik, lalu submit ke sound on, tunggu review-nya selesai, dan ya mulai hasilkan uang dari karya kalian. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusi bersama dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax